Limba minyak goreng bekas atau minyak jelantai yang biasanya langsung dibuang setelah pemakaian ternyata dapat diolah menjadi benda bermanfaat. Di tangan anggota komunitas pemerhati lingkungan, putih bersih, minyak jelantai bisa diolah menjadi sabun yang bisa dipakai untuk mencuci tangan dan juga kain. Ide muncul berawal dari kekhawatiran akan limba minyak jelantai yang cenderung dibuang begitu saja. Sabun diakui lebih ramah lingkungan karena bahan yang digunakan kebanyakan merupakan bahan alami dan bahan daur ulang. Untuk proses pengerjaannya memang cukup memakan waktu karena sabun tak bisa langsung digunakan setelah proses pembuatan selesai. Agar hasil sabun lebih maksimal maka harus didiamkan selama kurang lebih 4 minggu sebelum digunakan. Bahan yang diperlukan untuk sabun ini tentunya ada minyak jelantai yang sudah dicampur dengan arang dan kulit pisang selama setidaknya 2x24 jam. Pencampuran minyak dengan kedua bahan tujuannya adalah untuk menghilangkan racun dan bau tidak sedap pada minyak. Bahan berikutnya ada air, distilasi, lalu bahan kimia soda api atau nao. Sementara, bahan opsional yang tujuannya untuk memberi aroma bisa ditambahkan ampas kopi atau daun sereh. Langkah pengerjaannya tidaklah sulit. Pertama-tama bahan-bahan seperti minyak jelantai yang sudah didiamkan tadi disaring dan ditakar. Kemudian air, distilasi, dan soda api juga ditimbang sesuai takaran. Selanjutnya soda api akan dicampurkan ke dalam air dan ditunggu hingga campuran sudah tidak disuhu panas lagi. Ya pemirsa, jadi setelah proses tentakanan bahan tadi saatnya kita mencampur semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun dari minyak jelanta. Jadi untuk proses selanjutnya bagaimana nih Kak Eski? Nah yang air yang kita campur sama bahan kimia tadi sudah melalui proses penginginan. Jadi suhunya itu suhu ruang ya, jadi sudah tidak panas lagi. Nah baru kita campur ke minyak jelantanya. Kemudian campuran air dan soda api yang telah dituangkan ke minyak jelanta diaduk dengan mixer atau pengocok telur hingga tekstur yang diinginkan. Setelah itu adonan sabun dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, sabun akan mulai mengeras dan sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Namun selanjutnya sabun harus tetap didiamkan selama 4 minggu agar lebih aman digunakan. Diakui sabunnya dibuat sebagai hasil daur ulang dari minyak jelanta juga dijual kepada masyarakat umum dengan harga 7 ribu perbatangnya. Sementara keuntungannya nanti akan digunakan kembali untuk kegiatan peduli lingkungan putih bersih selanjutnya. Dari 2022 sudah bikin ini jadi mungkin sampai sekarang 1,5 tahun. Dan kenapanya bikin sabun ini karena biasanya kan limbah rumah tangga ini termasuk minyak jelanta itu penyumbang yang paling banyak untuk merusak lingkungan hidup. Jadi kenapa tidak ada cara untuk mendaur ulang? Nah, kita bikin sabun ini. Jadi karena melihat kondisi lingkungannya semakin rusak, jadi kita melakukan hal-hal kecil seperti ini untuk keberlangsungan lingkungan. Oke, kalau untuk produk ini kan dari komunitas putih bersih ya, apakah ini dijual, Kak? Ya, dijual kita jualnya itu 1, batangnya 7 ribu, tapi kalau untuk beli 2 bisa 10 ribu. Nah, itu tadi pemirsa proses dari pembuatan sabun yang terbuat dari minyak jelanta. Memang memakan proses yang lama karena butuh waktu 1 bulan untuk menjadi sebuah produk yang seperti ini ya, Kak? Ya, betul. Nah, jadi buat kalian yang punya minyak jelanta di rumah, jangan dibuang karena dapat mencemari lingkungan. Nah, daripada mencemari lingkungan, mending kita keluar lalu kita donasikan kepada komunitas putih bersih. Betul sekali. Tuli Putan Duta TV, Banjar Masih.